Halo teman-teman semuanya, balik lagi nih bersama saya Muhammad Tarik Fadila di channel youtube Stocknow.id Kali ini kita akan melanjutkan pembahasan investasi yang sudah kita buat pada video sebelumnya nih Dan kali ini kita akan membahas salah satu jenis investasi dari sektor keuangan yaitu saham Tentu banyak sekali nih penjelasan mengenai saham sehingga para investor bisa mempertimbangkan jenis investasi yang terbaik Untuk itu mari kita simak videonya Secara definisi saham adalah salah satu bentuk investasi yang memungkinkan investor untuk memiliki sebagian kepemilikan dari suatu perusahaan Nah contohnya ketika saya membeli saham suatu perusahaan Saya menjadi pemegang saham nih atau shareholder dan berhak atas sebagian kepemilikan dan laba dari perusahaan tersebut Atau bisa juga nih saham dapat diartikan sebagai tanda penyertaan modal seseorang atau pihak Seperti badan usaha pada suatu perusahaan atau perseroan terbatas Dengan menyertakan modal tersebut maka pihak tersebut memiliki klaim atau hak atas pendapatan perusahaan Aset perusahaan dan berhak hadir dalam rapat umum pemegang saham atau RUPS Oke tadi kita sudah membahas definisi saham selanjutnya kita akan membahas jenis-jenis saham Ada dua jenis saham yaitu saham biasa dan saham preferen Kita akan membahas saham biasa terlebih dahulu ya Saham biasa atau common stock adalah jenis saham yang paling umum dan sering ditemui di pasar saham Saham biasa memberikan pemegang hak kepemilikan atas perusahaan dan hak suara dalam rapat pemegang saham Sehingga pemegang saham memiliki sebagian kepemilikan dan memiliki peran dalam pengambilan keputusan penting perusahaan Pembahasan selanjutnya itu adalah saham preferen atau preferred stock Saham preferen atau preferred stock adalah salah satu jenis saham yang dapat dikeluarkan oleh suatu perusahaan Saham preferen memiliki karakteristik yang berbeda dari saham biasa atau common stock Dan biasanya memberikan hak dan keuntungan tertentu bagi pemegangnya Oke tadi kita sudah membahas mengenai definisi saham dan jenis-jenis saham Tentu berinvestasi di saham harus ada perusahaan yang melakukan penawaran umum atau perusahaan yang harus TBK atau terbuka Lalu mengapa perusahaan bisa TBK? Tentu banyak sekali alasan perusahaan ingin TBK atau terbuka Untuk itu akan saya berikan menjelasannya ya Yang pertama itu adalah mencari dana tambahan Dengan menjadi perusahaan terbuka, perusahaan dapat menjual sahamnya kepada investor publik melalui pasar saham Tentunya ini memberikan kesempatan untuk mengumpulkan modal tambahan yang bisa digunakan untuk ekspansi bisnis, pengembangan produk, atau membiayai proyek-proyek besar lainnya Yang kedua ini adalah disclosure atau keterbukaan Dengan adanya disclosure, perusahaan harus mengungkapkan seluruh kegiatan bisnisnya kepada publik dan atau pemegang saham Dan memamparkan laporan keuangan yang ke publik dalam rapat umum pemegang saham atau RUPS Yang ketiga adalah meningkatkan value perusahaan Menjadi perusahaan terbuka memberikan perusahaan mempunyai visibilitas dan citra publik yang lebih baik Dan tentunya ini bisa membantu menarik minat investor, pelanggan, mitra bisnis, dan karyawan yang berpotensi tentunya Yang keempat adalah likuiditas perusahaan Saham perusahaan yang terdapat di pasar saham menjadi liquid Artinya pemegang saham bisa dengan mudah membeli dan menjual sahamnya kapan saja Tentunya ini memberikan fleksibilitas dan aksesibilitas bagi para pemegang saham untuk mengubah investasinya menjadi uang tunai dengan cepat Oke, pembahasan selanjutnya adalah tujuan berinvestasi di saham Tujuan investasi saham dapat berbeda-beda untuk setiap individu tergantung pada kebutuhan keuangan, toleransi resiko, dan tujuan jangka waktu mereka Namun, secara umum ada beberapa tujuan utama yang biasanya ingin dicapai oleh para investor saat berinvestasi di saham Yang pertama adalah saham sebagai pertumbuhan modal Tujuan utama banyak investor adalah mencari pertumbuhan modal Mereka berharap nilai investasi saham mereka akan meningkat dari waktu ke waktu melalui apresiasi harga saham Investasi saham dapat memberikan keuntungan jangka panjang yang lebih tinggi dibandingkan dengan instrumen lainnya Meskipun juga memiliki risiko yang lebih tinggi daripada instrumen lainnya Yang kedua adalah saham sebagai pendapatan dividen Saham perusahaan yang stabil dan mapan seringkali membayar dividen, yaitu bagian dari laba yang diberikan kepada pemegang saham Tujuan investor dalam hal ini adalah mencari pendapatan pasif dari dividen sebagai sumber pendapatan tambahan Yang ketiga adalah saham sebagai diversifikasi portofolio Investasi saham dapat menjadi salah satu cara untuk mencapai diversifikasi portofolio Yaitu dengan menyebarkan risiko dengan memiliki berbagai aset dan saham dari perusahaan yang berbeda-beda Diversifikasi dapat membantu mengurangi risiko keseluruhan portofolio dan melindungi nilai investasi dari fluktuasi pasar saham Yang keempat adalah memenuhi tujuan keuangan jangka panjang Banyak orang berinvestasi dalam saham untuk mencapai tujuan keuangan jangka panjang Seperti pensiun, pendidikan anak, pembelian rumah, dan lain sebagainya Tentunya investasi dalam saham yang baik dapat membantu mencapai pertubuhan modal yang cukup untuk mencapai tujuan keuangan ini Nah yang kelima ini adalah saham sebagai mengalahkan inflasi Tentunya investasi saham yang menghasilkan keuntungan di atas tingkat inflasi Membantu melindungi nilai uang kita dari depresiasi seiring berjalannya waktu Dalam jangka waktu yang panjang, investasi saham yang berhasil dapat membantu menjaga daya beli dan kekayaan kita Oke, pembahasan selanjutnya adalah kelebihan berinvestasi saham Tentu banyak sekali kelebihan jika kita berinvestasi di instrumen saham Yang pertama itu adalah mendapatkan capital gain Salah satu manfaat investasi saham yang dapat kita peroleh adalah capital gain Semakin berkembangnya sebuah perusahaan dari waktu ke waktu Biasanya akan diikuti dengan kenaikan harga saham perusahaan tersebut Kenaikan harga ini dapat kita manfaatkan untuk menjual saham pada harga tertentu yang lebih tinggi daripada harga pembelian Nah, keuntungan dari selisih harga jual dan beli inilah yang kita sebut yang namanya capital gain Yang kedua ini adalah kita bisa mendapatkan dividen loh Manfaat lain yang kita dapatkan ketika berinvestasi di saham adalah mendapatkan dividen Dividen merupakan pembagian lapar bagi para pemegang saham sesuai dengan banyaknya saham yang kita miliki Ketika mendapatkan dividen, maka kita pun secara tidak langsung telah diakui sebagai pemilik perusahaan Dan berhak ikut dalam rapat umum pemegang saham atau RUPS Dividen akan dibagikan secara merata sesuai dengan lembar saham yang kita miliki Jadi, semakin banyaknya saham yang kita miliki, semakin besar nih nilai dividen yang kita peroleh jika perusahaan tersebut membagikan dividen Tapi, dividen hanya akan diberikan jika perusahaan yang kita miliki mendapatkan keuntungan atau laba Dan ketika mayoritas pemegang sahamnya menyempakati pembagian dividen nih Oke, dibalik kelebihan berinvestasi di saham, tentunya ada resiko juga nih yang kita hadapi jika kita berinvestasi di saham Nah, resiko yang pertama itu adalah kapital loss Salah satu resiko investasi saham yang kita peroleh adalah kapital loss Kerugian sebuah perusahaan dari waktu ke waktu biasanya akan diikuti dengan penurunan harga saham nih Yang kedua adalah resiko likuiditas Jika emiten bangkrut atau dilikuidasi, para pemegang saham memiliki hak klaim terakhir terhadap aktifa perusahaan setelah seluruh kewajiban emiten dibayarkan Nah, kemungkinan terburuknya adalah jika tidak lagi aktifa yang tersisa, maka pemegang saham tidak akan memperoleh apa-apa Yang ketiga adalah tidak mendapatkan dividen Umumnya perusahaan membagikan dividen ketika perusahaan menunjukkan kinerja keuangan yang baik atau mendapatkan laba perusahaan Namun, ketika perusahaan mengalami penurunan atau merugi, maka perusahaan tidak akan mendapatkan atau tidak membagikan dividen Yang keempat nih, saham bisa di-delisting dari Bursa Efek Indonesia Dari beberapa alasan tertentu, saham dapat dihapus pencatatannya dari Bursa Efek Indonesia atau delisting Sehingga pada akhirnya saham tersebut tidak dapat diperdagakan atau tidak menjadi likuid Oke, tadi kita sudah membahas definisi, kelebihan, dan risiko berinvestasi di saham Selanjutnya kita akan membahas gimana sih cara berinvestasi di saham Oke, saya bahas ya Nah, cara berinvestasi di saham itu yang pertama adalah pelajari analisa saham Setelah tahu nih, saham yang ingin kita miliki yang tentunya paling potensial Selanjutnya kita pelajari saham yang terlebih dahulu Pengetahuan lengkap terkait saham incaran bisa menjadi cara investasi saham pemula yang wajib diterapkan Tentunya baca nih portfolio dari setiap perusahaan yang jadi incaran kita Portofolio ini berisi berbagai informasi penting terkait fundamental perusahaan Kondisi keuangan, laporan keuangan, dan track record perusahaan dari tahun ke tahun Informasi seperti ini bisa jadi acuan yang oke nih sebelum kamu memutuskan untuk berinvestasi di perusahaan tersebut Yang kedua adalah rencanakan periode investasi Berikutnya rencanakan periode investasi dengan matang Kamu bisa pilih nih antara jangka panjang, jangka pendek, atau justru jangka menengah nih Kalau jangka pendek risikonya lebih besar tapi profitnya juga lebih cepat Sebaliknya nih, kalau jangka panjang profit bisa lebih besar asalkan saham perusahaan yang kamu pilih Punya repotasi, fundamental, dan kinerja yang baik Yang ketiga, memilih sekuritas yang tepat Memilih sekuritas yang tepat adalah salah satu cara investasi saham yang aman Saat ini ada banyak sekali nih platform investasi saham digital yang bisa kamu temukan dengan mudah dari perusahaan sekuritas Namun, pastikan nih sebelum membeli saham, kita pastikan dulu nih sekuritas ini sudah memiliki izin dari otoritas jasa keuangan Dan terdaftar sebagai anggota bursa di Bursa Efek Indonesia atau BI Setelah memastikan, kredibilitasnya terus-suri nih rekam jejak agar kamu benar-benar aman dalam berinvestasi Dengan begitu, kamu juga akan terlepas dari jeratan investasi di perusahaan bodong Yang keempat adalah hindari meletakkan dana hanya di satu tempat Salah satu hal penting, terkadang luput disadari banyak orang adalah menghindari meletakkan dana investasi di satu perusahaan saja Kalau kita nih hanya menaruh seluruh modal dalam satu perusahaan atau emiten Maka risiko kerugian kita ini jauh lebih besar Nah, sebaiknya alokasikan modal yang kamu miliki ke beberapa emiten sekaligus Biasanya hal ini disebut juga dengan diversifikasi Dengan diversifikasi, kamu bisa mengoptimalkan keuntungan sekaligus dan meminimalisi risiko pasar Saat salah satu saham yang kita miliki ini sedang turun Kita masih punya saham di emiten lain Yang nilainya tentu positif Kalau sewaktu-waktu butuh uang, kamu bisa cairkan saham yang punya imbal hasil positif lebih dulu Nah, tadi kita sudah membahas banyak sekali nih penjelasan mengenai jenis investasi saham Tentu sangat mudah bukan? Untuk kalian jika ingin melihat video dari StockNoID Jangan lupa like, komen, dan subscribe Serta jangan lupa share video StockNoID ya Sampai jumpa di video selanjutnya Salam cuan dan bye-bye